Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan Hari ini kita akan membuat roti yang sedang viral, ini adalah roti abon Rotinya lembut sekali, setelah 2-3 hari juga masih tetap lembut ya Dan ini abonnya juga enak, mayonisnya juga apalagi ya enak banget, gurih, ada manisnya, ada asinnya Ini cocok banget untuk ide jualan kalian yang terbaru, kalian lihat rotinya lembut sekali Dan ini enak banget lah pokoknya, saya sudah kasih coba ke beberapa teman dan mereka suka sekali Gimana cara bikinnya, yuk kita mulai Pertama kita akan membuat white sauce-nya dulu untuk mayonisnya Kita akan cairkan mentega, setelah mentega cair kita langsung masukkan tepung terigu Di sini saya pakai protein sedangnya, kita langsung aduk-aduk sampai terigu ini tercampur menjadi rata Kalau sudah tercampur semuanya, sudah tidak terlihat lagi putih-putih, kita langsung masukkan air putih Di sini kalau kalian mau pakai susu juga bisa Kita aduk-aduk terus sampai adonan ini menjadi kental Langsung saja saya tambahkan dengan mayonis yang dingin ya Mayonis saya simpan di kulkas, susu kental manis saya simpan di kulkas Kita aduk-aduk sampai tercampur rata, lalu kita tambahkan dengan susu kental manis Oh iya teman-teman, waktu tadi kita campurin air, kita tambahkan sedikit garam ya Agar mayonisnya ini rasanya lebih gurih gitu Kita aduk semuanya sampai tercampur menjadi rata Dan kita cobain, kalau rasanya masih ada yang kurang, kalian tinggal sesuaikan saja Dan ini kita simpan di kulkas Sekarang kita akan membuat bahan biang atau biasa juga kalau orang bule bilangnya itu polis ya Nah kita ambil air putih, kemudian kita tambahkan dengan ragi instan 1.4 sendok teh saja Kita aduk-aduk sampai raginya ini sudah tercampur rata Lalu kita langsung tambahkan dengan tepung terigu 50 gram juga ya Kita aduk-aduk lagi sampai semuanya ini sudah tercampur dengan rata Lalu kita akan diamkan, istirahatkan dalam keadaan tertutup Lamanya itu bisa sekitar 3 hingga 5 jam Tapi kalau kalian mau lebih bagus hasilnya Ini bisa kita simpan di kulkas semalaman Setelah kita simpan di kulkas semalaman Jadi taruh dulu suhu ruang sekitar 1 jam Setelah itu kalian simpan di kulkas semalaman Kemudian keluarkan dari kulkas sampai nanti adonan mengembang seperti ini Setelah bahan biang mengembang sekarang kita baru bikin roti Untuk adonan roti kita perlu terigu protein tinggi Di sini saya pakai komaci ya Kita perlu susu bubuk, gula pasir, telur dan juga kita akan pakai ragi instan sedikit saja 1.4 sendok teh dan juga bread improver 1.4 sendok teh Bread improver bila kalian tidak suka itu bisa disisihkan tidak perlu dipakai ya Untuk jualan wajib pakai Ini bahan biangnya kalian lihat ya sudah berpori-pori sudah bagus ya Sudah bisa dipakai sekarang kita langsung campurkan saja Dan kita akan tambahkan dengan air es Air esnya ini saya pakai 130 ml ya Tapi nanti kalian sesuaikan Masukkan secara bertahap itu lebih baik Di sini saya akan mixer dengan mixer standing mixer La Forte dari Signora ya Mixer ini luar biasa, bagus banget Pokoknya ini favorit akulah Aku sudah pakai ini sudah tidak mau yang lain KitchenAid sama ini jauh Bagusan ini kemana-mana ya Sekarang kita akan bikin rotinya Pakai kecepatan rendah saja Kecepatan 1 atau 2 sampai adonan ini menggumpal Kemudian saya akan biarkan dia bekerja kurang lebih sekitar 2 menit atau 3 menit Baru saya masukkan mentega Kita juga tambahkan garam ya teman-teman Lalu kita akan mixer dengan kecepatan sedang saja Di sini saya mixer sampai kecepatan nomor 5 Nah kalau adonannya sudah seperti ini Jangan khawatir Kalian bisa scrape sampai adonannya jadi satu Lalu di mixer kembali Hasil akhir nanti akan seperti ini Bila dirasa sudah cukup kalis Kita akan cek window pane-nya Kalian perhatikan adonannya harus kalis elastis seperti ini Dan ini bisa dipakai dengan Kalian bisa gunakan hand mixer ya Untuk mendapatkan hasil seperti ini gampang sekali Saya sudah sering bikin di video saya sebelumnya Adonan sedikit lengket Jadi saya olesi tangan saya dengan minyak sayur Satu adonan ini kita akan timbang Lalu kita bagi rata ya Dibagi dua adonan Di sini adonan saya masing-masing sekitar 344 gram Sekarang adonan ini akan kita bulatkan Setelah dibulatkan kita akan istirahatkan selama kurang lebih sekitar 30 menit Agar adonannya ini tidak kering Atasnya kita tutup dengan plastik atau silpet seperti ini ya Nah ini sudah 30 menit Sekarang kita akan bentuk Untuk membentuk adonan ini kalian bisa giling Tapi saya tidak merasa tidak perlu digiling Cukup seperti ini saja Karena ini rotinya lentur sekali adonannya ya Kita tinggal tarik-tarik lebar Seperti ini nanti dia akan membentuk ukuran yang kita inginkan Loyang yang kita pakai adalah ukuran 22 x 26 cm Di sini bawahnya saya alasi dengan baking paper Kalau kalian tidak mau alasi dengan baking paper juga bisa Tinggal kalian olesi minyak yang banyak ya Karena waktu pertama kali saya bikin Ini saya sudah bikin beberapa kali Waktu pertama saya bikin tanpa baking paper Dan memang resepnya beda sih bukan resep ini Cuma dia nempel gitu teman-teman Gak tahu mungkin saya kurang oles atau gimana Tapi jadi sekarang daripada nempel saya kasih baking paper Kita akan tusuk-tusuk dengan jari kita Agar adonan ini rata Sambil diratakan ya Bila terasa ada yang lebih tebal Kalian bisa geser-geser dengan garpu Di sini harus ditusuk-tusuk dengan garpu Supaya adonannya ini nanti tidak mengembang naik ke atas gitu ya Kurang lebih hasilnya seperti ini Dan kita akan proofing Untuk proofing di sini saya proofing selama 2 jam Dan saya simpan di dalam oven Atau kalian bisa tutup atasnya dengan plastik Sekarang kalian bisa panaskan oven ke suhu atas 220 Suhu bawah 170 derajat Dan kita akan oles roti ini dengan susu cair Bila kalian punya tambahkan dengan whipped cream cair Atau kalian ganti dengan susu evaporate Itu hasilnya akan lebih bagus coklatnya Sekarang kita akan tabur dengan daun bawang yang sudah kita iris-iris ya Setelah itu kita taburi lagi dengan wijen putih dan wijen hitam Setelah ovennya sudah panas Baru kita masukin rotinya Dan kita akan panggang selama 13 menit Pastikan bagian bawah roti tidak boleh coklat ya teman-teman Harus tetap putih Jadi apabila setelah 12 menit Rotinya atasnya masih putih Kalian tambahkan api atasnya Jadi harus seperti ini ya teman-teman Rotinya ini bisa kalian langsung keluarkan Tetapi di sini saya diamkan dulu Selama sekitar 10 menit Baru saya keluarkan dari loyang Pada saat kalian tunggu 10 menit Loyangnya ini wajib kalian taruh di atas rak pendingin seperti ini ya Sekarang kita akan keluarkan Setelah itu kita akan olesi dengan mayonis yang sudah kita simpan di kulkas sebelumnya Ini kalian lihat sedikit kematangan pinggir-pinggirnya Karena warnanya sudah agak coklat ya Nah ini adalah roti yang saya bikin sebelumnya Cuma ini tidak saya tusuk-tusuk dengan garpu Jadi hasilnya di dalam banyak bubbles ya Nah kalian lihat harus putih seperti ini Rotinya lembut sekali Kalian lihat tuh Ketika ini kelihatan banget kan lembutnya Setelah roti kita olesi dengan mayonis Kita akan taruh abun sapi Di sini saya pakai sapi Kalian bisa pakai abun ayam atau apa saja juga boleh ya Kita taruh di tengahnya Kasih yang cukup banyak ya teman-teman Setelah itu langsung kita tekuk seperti ini Dan kita gulung Kalau bisa kalian gulungnya di atas silpet saja ya Jadi rotinya ini tidak goyang-goyang Tidak lari-lari pada saat kita tekuk ya Di sini saya langsung saja pakai Rak pendingin Jadi rotinya lari ke sini lari ke sana Nah sebenarnya teman-teman bagian yang paling saya suka tuh Saat menggulung roti ini Seru banget lah Rotinya kelihatan empuk banget kan Kalian lihat tuh Pokoknya ini seru banget Dan kalau kalian panggangnya terlalu lama Terlalu kering atasnya Nanti rotinya bisa pecah ya Ini hasilnya teman-teman Cantik sekali kan Dari satu resep ini Menghasilkan dua roti seperti ini Modalnya ini nanti kita hitung berapa banyak ya Dari satu roti ini Kita akan bagi menjadi enam ya teman-teman Ini kan saya rotinya Yang ini saya bikin loyangnya lebih besar Jadi saya bagi delapan Tapi sudah saya sesuaikan resepnya Untuk di loyang ukuran 22 x 26 Ini saya pakai loyang ukuran 22 x 30 cm Ini kalian lihat teman-teman Rotinya lembut sekali ya Tuh menul-menul banget Pokoknya ini kalian wajib bikin deh Enaknya kebangetan Saya sudah beli roti yang aslinya Jadi saya sudah tahu teksturnya seperti apa Rasanya seperti apa Ini kalau saya bilang sama persis Seperti yang dijual Dan menurut saya Dan menurut beberapa teman saya Ini lebih enak Karena mayonese yang saya bikin ini Enak banget Tidak bikin enak Tetapi juga gak terlalu asin Gak terlalu asem Pokoknya rasanya pas Ini kalian lihat Yang saya bikin seperti ini Dan yang kiri yang kecil ini Ini yang saya beli ya Kalau beli ukurannya dia lebih kecil Setelah kita potong-potong Rotinya ini Kita Sampingnya kita kasih Mayonese Setelah kita kasih mayonese Kita akan Taburi lagi dengan abon Caranya seperti ini Kita tekan-tekan Sampai abonnya ini Nempel semua ke rotinya ini Kalian perhatikan ya Caranya seperti ini Sudah penuh kan Cantik sekali hasilnya Abonnya ini Kalau sudah ngumpul Kalian bisa Seperti ini ya Diremes-remes lagi Biar gak Nempel gitu abonnya Untuk penataannya Kalian bisa taruh di box Atau bisa juga Ditaruh satu-satu Seperti ini ya Saya lebih suka Taruh satu-satu Seperti ini Hasilnya cantik sekali ya Jadi Ini bisa juga Dijual satuan Nanti kalian bisa Kasih stiker Merek Nama kalian Masing-masing ya Jadi cantik sekali Dan nanti Bisa kalian Taruh di box Ataupun di Mika Seperti ini Mika yang ini Saya punya Untuk bolu gulung Sebenarnya Ini bisa muat Lima Potong Roti Seperti ini Empat juga bisa Tapi kalau mau lima Juga bisa Cantik sekali kan Hasilnya teman-teman Dan ini Enak banget Kalian wajib bikin Kalau kalian jual Ini pasti Laris manis Resep ini Juga akan Saya taruh Di dalam Buku kedua saya Mengenai Anika Macam-macam Kue Dan roti Ya teman-teman Kalian lihat Ini rotinya lembut Kalian wajib bikin Sampai jumpa Di video selanjutnya Teman-teman Untuk yang belum subscribe Disubscribe dulu Agar tidak Ketinggalan Video-video selanjutnya Sampai jumpa Teman-teman Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa